Setelah hampir 4 tahun melanda dunia, virus corona meninggalkan begitu besar luka kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Identifikasi jalur utama penurunan COVID-19 atau virus corona diketahui melalui udara atau air bone dan juga melalui partikel droplet atau tetesan pernafasan. Diketahui bahwa penyakit yang menular dengan cara yang sama tidaklah hanya COVID-19, tetapi juga termasuk cacar air, campak, tuberkulosis, dan sindrom pernafasan akut. Penurunan penyakit melalui air bone dan droplet ini memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, terutama tenaga medis. Sedangkan dalam praktik medis, stetoskop menjadi salah satu alat vital yang digunakan oleh tenaga medis untuk mendiagnosis dan memantau kondisi pasien. Maka dari itu, OIPCG Trim yang terdiri dari Fatin Hanum, Nabila Shafa, Meta Auliana, Sirsta Hayatu, dan juga Tejo Rifki Hananto, didampingi oleh dosen penamping kami, yaitu Ibu Nada Vitya Turhikmah, mengimplementasikan bluetooth pada fonokardiogram berbasis website untuk mengurangi penyebaran droplet pada tenaga medis. Prototipe yang kami buat menggunakan metode fonokardiogram, di mana ini merupakan suatu teknik yang menerapkan transducers seperti mikrofon atau stetoskop elektronik untuk menangkap getaran suara. Tujuan dari program ini, yaitu merancang fonokardiogram nirkabel dengan bluetooth yang dapat mengurangi tingkat penyebaran aerobone dan droplet terhadap tenaga medis saat pemeriksaan jantung. Selain itu, fonokardiogram ini nantinya akan diintegrasikan hasilnya dengan website untuk mengurangi subjektivitas tenaga medis. Tampilan atau visualisasi desain dari prototipe ini, yaitu terdiri dari hardware dan juga website. higher 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 high high low high oh queueback ini adalah tambahan awal website lu portfolio pada pada WPCG pertama login terlebih dahulu menggunakan data yang sudah berdaftar oleh registrasi selan login dan aplikasi ada dua fitur yaitu real-time monitor dan visage data setelah dilakukan dan perekaman pasien pada data monitor data tersebut akan tersimpan pada data pasien diambilan di depan ini seperti contoh mungkin untuk pasien nomor dua jadi setelah perekaman akan tersimpan dalam dua file satu file itu untuk ke Wifi untuk mendengarkan suara data ketentung dan satunya sebagai file untuk menyimpan data grafik PCG pasien tinggal klik di start maka website akan memproses dan meloading data grafik yang yang akan ditampilkan karena datanya banyak maka akan membutuhkan proses sekitaran 26 detik sampai 30 jika ingin mendengarkan soalnya tercantuk pasien tinggal klik display button di atas ini bisa dilihat untuk tampilan contoh data PCG pasien yang telah disini disini masih nada mudah ensam selamat menikmati